Assalamualaikum Mas Tony Ini apa ini Mas Tony Hang Heng Hong di Wadas ini Nampaknya menyeret-nyeret Gubernur Jawa Tengah Di lingkaran yang satu ini di tengah Lagi menikmati elektabilitas atau apalah Tah dari mana ini modalnya Nah apa yang Mas Tony lihat Sorotan dari kampung Wadas Yang menjadi benar-benar luar biasa ini Silahkan Mas Tony Ya saya mencoba melihat dari Dua sisi Satu sisi kemanusiaan Yang dua sisi politik Bahwa pembangunan baik itu pusat Maupun daerah penting Untuk negeri ini yang berorientasi kepada Menambah kemakmuran dan kesehatan rakyat Namun juga harus dimengerti Bahwa sehingga Pembangunan itu berhadapan dengan Kepentingan dan kebutuhan Manusia Jangan sampai kontraproduktif Di satu sisi untuk kepentingan Bangsa, untuk kepentingan rakyat Tapi di sini lain Ternyata ada kepentingan-kepentingan rakyat yang terproduksi Kalau itu memang terjadi Perlu dialog, perlu diskusi, perlu persuasi Nah inilah yang selalu harus dikedepankan Kemudian yang kedua dari sisi politik Dan kita tahu bahwa Bender itu Bender yang paling siap untuk menaikkan Anektabilitasnya di Bender 24 Maksudnya Memiliki tim yang cukup terorganisir Kerja lebih dulu Kemudian jauh lebih masif Baik infrastruktur maupun tim medianya Ini kerja keras Tapi kemudian ketika Kasus Wadas ini muncul Persepsi publik Kepulitan tentu Memiliki sebuah perubahan Terbaik dengan kandil itu sendiri Sebagai kandidat Sepres 2024 Warga Wadas Begitu tegas menolak Terhadap Apa namanya Pengusuran atau Pembelihan Lahannya Yang memiliki Batu Andesit itu Lepas dari itu semua Bahwa politik itu adalah Persepsi Dimana ketika Masyarakat itu Tidak setuju Terus kemudian Ada rasa empati Dan simpati Dari warga Baik nasional Maupun internasional Mengingat Betapa kasus Wadas ini Begitu Masif Viral Dan ditonton Oleh sekian Puluh Juta Manusia Indonesia Tentu ini memiliki Konsekuensi politik Tersendiri Apapun yang kemudian Dilakukan oleh Ganjar dalam rangka Untuk menutupi Untuk Mekompensasi Atau untuk Melakukan Langkah-langkah Persuasi Tetapi Kasus Wadas ini Sudah terlanjur Menjuat Terlanjur Menasional Terlanjur Menjadi Obrolan Terlanjur Warga Indonesia Yang kemudian Mereka Memiliki Respon Dan reaksi Yang Cukup Besar Terhadap Kasus Wadas Terutama Reaksi Empati Terhadap Warda Yang Dilihat Yang dilihat Dilihat oleh Publik Kehilangan Terancam Hak-haknya Terancam Kenyamanannya Terancam Apa Kepemilikannya Ya Atau Mata pencahariannya Hari-hari Nah Ini Memang Kedikanjar Cukup sulit Untuk Menghapus Jejak-jejak Digital Yang Berawal Dari Kasus Wadas Itu Sendiri Karena Memang Dari awal Kedikanjar Mengatakan Oh itu Selesai Dengan Prosedur Terus Kemudian Belakangan Minta maaf Dan Kemudian Warga Juga Tidak Maafkan Ini Kan Menjadi Blunder Apapun Ceritanya Inilah Sebuah Keadaan Yang Harus Menjadi Pelajaran Kita Semua Terutama Bagi Mereka Yang Menjadi Pemimpin Dan Pemimpin Hati-hati Dengan Suara Rakyat Hati-hati Dengan Hak Rakyat Hati-hati Dengan Kepentingan Keputuhan Rakyat Hati-hati Dengan Mata Depan Rakyat Ya Memang Luar Biasa Ini Sandiwara Dunia Yang Satu Ini Nampaknya Terlihat Sekali Ada Tidak Koordinasi Yang Terbaca Ketika Ganjar Uring-uringan Menghadapi Ini Kan Akan Berpengaruh Kepada Elektibilitas Beliau Bagaimana Mas Tony Semakin Menyalahkan Pihak Yang Lain Ini Maka Semakin Rakyat Tidak Simpatik Ambil Tanggung Jawab Seperti Misalnya Ketika Anies Disalahkan Soal Formula E Anies Bilang Saya Tidak Berurusan Dengan Medsos Tapi Saya Berurusan Dengan Kepentingan 10 Juta Lebih Rakyat Dan Seringkali Ada Masalah Seringkali Ada Persoalan Anies Selalu Mengatakan Saya Yang Ambil Tanggung Jawab Ini Tanggung Jawab Saya Ketika Terjadi Banjir Dulu Beberapa Tahun Yang Lalu Kemudian Ada Pegawai Prof Yang Dimaki-maki Oleh Warga Oleh Seorang Warga Anies Adapi Anies Bilang Jangan Marahi Dia Ini Tanggung Jawab Saya Kalau Marah Marah Sama Saya Seorang Pemimpin Selalu Kasus Wadas Misalnya Kalau Kemudian Ada Insiden Tidak Hanya Datang Tetapi Tidak Menyalahkan Orang Kalau Aparat Itu Sebenarnya Hanya Menjalankan Tugas Tapi Gubernur Mestinya Ambil Tanggung Jawab Hilang Bahwa Ini Kalau Ada Salah Ini Salah Saya Bukan Salah Yang Lain Saya Kira Seperti Itu Ini So Ketika Pasarakat Indonesia Itu Ya Pada Umumnya Masyarakat Dunialah Manusia Itu Tidak Suka Ada Orang Yang Tidak Mengambil Tanggung Jawab Soal Salah Atau Tidak Salah Atau Dilakukan Oleh Orang Lain Tapi Ketika Orang Itu Mengambil Tanggung Jawab Sebagai Seorang Pemimpin Ini Pengaruh Yang Positif Tapi Meskipun Tidak Salah Tapi Lempar Lempar Kesalahan Tanggung Jawab Itu Kepada Masyarakat Itu Hanya Melihat Sesuatu Secara Singkat Simpel Dan Kemudian Bereaksi Secara Cepat Ya Moleh Karena Itu Memang Seorang Kalau Kita Bermain Di Dunia Politik Mesti Menyadari Akan Hal Itu Sehingga Reaksi Dan Respon Itu Menjadi Positif Memang Luar Biasa Tadi Mas Tony Sudah Menyinggung Masalah Formula E Anies Baswedan Entah Ini Berpengaruh Ketika SMRC Ini Mengadakan Polling Terakhir Ini Anies Teratas 17% Lebih kurang Yang Ingin Saya Tanyakan Mas Tony Ini Kan Balom Lama Ini Ada Mandalika GP Sebentar Lagi Ada Formula E Dan Juga Ada Mainan Gubernur DK Ini Warganya Dengan Stadion Jakarta International Baru Jualan Tiket Saja Sudah Rame Mas Tony Ini Sementara Anies Belum Deklare Atau Apa Hanya Banyak Pendenggungnya Yang Sudah Tidak Sabaran Harapan Yang Satu Ini Seperti Mas Tony Melihat Di Airport Kayaknya Banyak Orang Berharap Pada Yang Satu Ini Apa Yang Mas Tony Lihat Dari Makhluk Yang Satu Ini Mas Mas Tadi Iya Lihat Di zaman Jalun Ada Istilah Haraf Begitu Di zaman Itu Ada Tokohnya Dan Anies Itu Sedang Menjadi Tokoh Hari Ini Jadi Orang Bilang Dalam Aspok Politik Orang Seringkali Menyebut Dengan Istilah Rising Star Anies Itu Banyak Konten Terus Kemudian Seolah Menjadi Sebu Harapan Antifesa Dan Solusi Terhadap Semua Persoalan Yang Sekarang Sedang Berjalan Dan Seringkali Seorang Presiden Seorang Pemimpin Itu Hadir Itu Muncul Dengan Karakter Yang Bisa Menjadi Solusi Terhadap Situasi Yang Berkembang Saat Itu Ini Anies Banyak Konten Untuk Ini Terkait Dengan Formula E Misalnya Formula E Kita Tahu Di DPRD Sendiri Cakar-cakaran Tersetenggan Yang Lain Kemudian Melibatkan KPK Misalnya Ada Melaporkan Ke KPK Harus Dipahami KPK Itu Adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Bukan Komisi Investigasi Dengan PPK Jadi KPK Itu Tidak Kemudian Mencari Apa Yang Dilakukan Oleh Anies Untuk Melakukan Investigasi Tidak Ketika Ada Indikator Apa Namanya Ada Dua Alat Bukti Sepuat Yang Kemudian Mereka Melakukan Sebuah Penelusuran Ini Kan Belum Ada Tanda-tandanya Kemudian Lapor-lapor Ketua DPRD Melaporkan Apa Namanya Data Dipanggil oleh KPK Memberikan Data-data Dibantah Oleh Wakil Ketua Yang Lain Dari PAN Mula-mula Dari Interpelasi Yang Sekarang Masih Berujung Interpelasi Sampai Melaporkan Ke BK Dan Ke Hormatan DPRD Terus Menerus Seperti Ini Jadi Ada Pihak Pihak Yang Kalau kita Lihat Anies Itu Direspon oleh Tiga Pihak Satu Pihak Yang Selalu Melihat Anies Salah Kenceng Sekali Suaranya Apapun Pokoknya Anies Salah Tidak Perlu Mencari Data Di mana Kesalah Anies Tapi Sudah Menjustice Anies Salah Ada Pihak Seperti Itu Kemudian Yang Kedua Adalah Pihak Yang Memberikan Karena Memang Ingin Anies Jadi Presiden Semangat Yang Luar Biasa Pihak Yang Ketiga Adalah Pihak Yang Tendurung Netral Tapi Mereka Cukup Sadar Memahami Bahwa Anies Memang Banyak Dalam Konteks Untuk Proses Ke 2024 Memang Anies Menyakkan Cukup Besar Kalau Kemudian Kita Pesahkan Problem Anies Hanya Di Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Jawa Barat Kemudian Jakarta Hasil Banyak Banyak Atau Beberapa Survei Di Jakarta Kebuasan Itu 74 Sampai 80 Persen Kemudian Di Banten Di Sulawesi Kemudian Di Agjah Lalu Di Sumatera Barat Di Sumatera Selatan Bahkan Jawa Timur Sekalipun Trend Elektabilitas Cukup Tinggi Problem Anies Ketikanya Presiden Hanya Di Jawa Tengah Cuman Anies Punya Waktu 11 Bulan Sebelum Pendaftaran Kalau Kemudian Anies Datang Ke Jawa Tengah Misalnya Tiga Hari Dalam Sepetan Di Jawa Tengah Datang Setiap Event Selesai Juta Memang Saat Ini Nampaknya Anies Yang paling Besar Di Antara Semua Tengah Anies Yang Kita Lihat Bahwa Binerja Dengan Hasil Hasil Yang Yang Bisa Dirasakan Oleh Warta DKI Kemenang Pestasi Itu Stabil 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 Dalam Pengertian Selalu Muncul Satu Hasil Besok Lagi Muncul Lagi Hasil Kerja Besok Lagi Muncul Ada Begitu Banyak Konten Yang Kemudian Diviralkan Oleh Media Terkait Dengan Hasil Binerja Anies Terus Karena Memang Secara Mental Secara Karakter Secara Prestasi Anies Ini Stabil Ini Bukan Sebuah Triartikel Bukan Sebuah Drama Lalu Katakan Lagi Mix Membuat Sesuatu Pencitraan Yang Tanpa Subtansi Lalu Kemudian Itu Tidak Ada Konteksnya Itu Akan Sabil Mengertian Satu Ketika Memang Dapat Menghipnotis Perasaan Parga Menghipnotis Menghipnotis Emosional Publik Tetapi Tidakkan Lama Misalnya Kayak Begini Pak Eksan Mau Nyalon Presiden Lalu Pak Eksan Membuat Reaktif Dengan Men Shoting Pak Eksan Berjanda Dengan Anaknya Pak Eksan Kemudian Jalan-Jalan Harmonis Sama Istrinya Kemudian Bece Bece Kemudian Lalu Melakukan Hal Dekat Dengan PIA Kira-kira Seperti itu Hal seperti ini Seketika Memang Mampu Untuk Menghipnotis Emosional Publik Tetapi Tidak Akan Pernah Lama Apalagi Kalau Kompetisinya Jangka Dalam Jangka Panjang Ini Cukup Panjang 2022 Sekarang Masih Ada 2022 Masih Ada 2023 Kedepan 2023 Sampai 2024 Awal Artinya Masih Ada Waktu Dua Tahun Waktu Dua Tahun Orang Berkompetisi Dengan Narasi Narasi Yang Sifatnya Apa Namanya Sifatnya Sesaat Tanpa Kekuatan Konten Tanpa Kekuatan Sultansi Maka Biasanya Juta Jarak Waktunya Tidak Akan Langsung Tidak Akan Lama Apalagi Kemudian Terimpa Persoalan Yang Berat Maka Akan Kemudian Lenyap Kita Lihat Anies Ini Masih Ada Yang Sedang Dikerjakan Di antaranya Di sebelum Rampung 100% Kemudian Belum Muncul Juga Ini Apa Museum Nabi Gitu Nanti Tau-tau Itu muncul Kemudian Ada lagi Ada beberapa DP 0% Nanti Nanti Akan Muncul Lagi Sampai Kemudian 2000 Formula E Sekarang Ributnya Nanti Kalau Nanti Sudah Dilaksanakan Degap Gempita Rasa Gembiranya Bangsa Ini Tentu Ini Juga Akan Menjadi Konten Baru Terus Menerus Sampai Anies Berakhir 2022 Tanggal 16 Oktober Ini Masih Akan Banyak Konten Yang Muncul Yang Akan Menimbulkan Rasa Sempatih Lebih Besar Dan Konten Konten Yang Belakangan Ini Nampaknya Lebih Besar Memang Luar Biasa Kita Lihat Sandiwara Di Tengah Tahun Ini Mudah Sudah Tidak Ada Pandemik Ini Dengan Akhir Kisah Dari Omikron Mudah Mudahan Tapi Mas Tony Sandiwara Dunia Lain Ini Masih Ada Yang Cukup Seru Ketika Jaminan Hari Tua Ini Ini 4 Mei Mendatang Akan Mulai Dananya Karena Ini Urusan 500 Triliun Lebih 36% Mengambil Karena PHK 55% Karena Mengundurkan Diri Hanya 3% Yang Sesuai Dengan 50 Sekian Tahun Itu Apa Mas Tony Lihat Dari Hang Urusan Jaminan Hari Tua Ini Kalau Saya Sibilang Jaminan Hari Tua Sedekah Yang Banyak Kata Orang Apa Mas Tony Lihatnya Ya Yang Pertama Memang Perlu Konsistensi Perlu Komitmen Aturan Yang Ada Jalankan Sesuai Yang Ada Jangan Kebijakan Yang Semula Sudah Disepakati Pada Saat Orang Laruh Duit Itu Atau Ikut BPJS Itu Orang Sudah Melihat Aturannya Melihat Kebijakannya Seperti itu Aku Naruh Kalau Seperti ini Aku Tidak Naruh Kan Gitu Sudah Naruh Berubah Ini Menggeser Sebuah Komitmen Akan Membuat Merugikan Pihak-pihak Yang Mengambil BPJS Itu Berbasis Kepada Aturan Semula Jadi Jangan Ada Perubahan Yang Kira-kira Dianggap Merugikan Terhadap Nasabah Ini Penting Sebagai Sebuah Komitmen Saya Dagang Sama Pak Iksan Boleh Beli Ini Tapi Dengan Datatan ABC Kalau Tertarik Silahkan Pak Iksan Ambil Karena Tertarik Kemudian Hari Belum Diterima Saya Lakukan Perubahan Kan Gak Bicat Juga Apapun Alasannya Kemudian Yang Kedua Perlu Juga Dipahami Kondisi Sekarang Masyarakat Sedang Susah Karena Dihajar Pandemi Selama Dua Tahun Karena Itu Wajar Kalau Kemudian Mereka Ada Keperluan Ada Kepentingan Menarik Toh Masih Kuat BPJS Kalau Kemudian Memiliki Dana Katakanlah Dana Dari Sekian 500 Triliun Lebih Jangan Sampai Kebijakan Kebijakan Ini Berubah Karena Memang Ada Sesuatu Yang Ditutupi Wajar Kalau Kemudian Nasabah Berpikir Menduga Jangan Jangan Uangnya Tidak Ada Jadi Tidak Perlu Kemudian Itu Dibantah Keduduan Itu Cukup Kemudian Dijawab Bahwa Komitmen Aturan Ini Hanya Berlaku Bagi Nasabah Baru Baru Itu Keren Nasabah Yang Lama Sudah Terikat Dengan Kontrak Atas Perjanjian Dan Aturan Lama Jangan Kemudian Berlaku Surut Berlaku Surut Perlu Juga Dipahami Bahwa Pada Saat Ini Nasabah Begitu Butuh Situasi Apalagi Mereka Menunda Udahlah Tidak Tunggu Sebentar Nanti Saya Mau Jaminan Hari Tua Tidak 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 Puasa Dulu Masa Pandemi Ini Awal Tahun 2002 Dapat Ketika Mau Dapat Kemudian Diundur Ini Mengecewakan Jadi Orang Ikut DbjS Bagian Daripada Perencanaan Masa Depan Mereka Sudah Hitung Sudah Kalkulasi Begitu Matang Kemudian Mereka Ikut Ketika Mereka Ikut Dari Hasil Kalkulasi Itu Lalu Terjadi Sebuah Perubahan Agar Kemudian Mereka Mengalami Sebuah Kecewaan Yang Cukup Mendalam Tolonglah Bijak Pemerintah Dalam konteks Ini Silahkan Untuk Melakukan Sebuah Perubahan Tapi Kebijakan Itu Ditawarkan Kepada Nasabah Yang Baru Bukan Nasabah Yang Lama Karena Kalau Dalam Soal Bisnis Sudah Ada Transaksi Komitmen Terhadap Transaksi Kalau Istilah Orang Islam Itu Berdasarkan Sarat-saratnya Transaksi Komitmen Dalam Perjanjian Itu Menjadi Pegangan Sampai Betul Semuanya Tuntas Ada Nasabah Yang Baru Membuat Transaksi Baru Perjanjian Baru Klausul Baru Silahkan Kalau Kemudian Perubahan Terhadap Transaksi Itu Tidak Boleh Sepihak Mesti Dua Belah Pihak Artinya Nasabah Terlibat Sepakat Itu Duntur Umur 56 Tahun Sepakat Oke Tapi Jangan Sepihak Karena Ini Konteks BPJS Itu Adalah Dua Pihak Pihak BPJS Kemudian Dengan Pihak Nasabah Ada Segala Sesuatunya Terjadi Perubahan Ya Rembukan Berdua Jangan Sepihak Yang pada Akhirnya Merugikan Kepada Pihak Yang Lain Perlu Rasa Empat Kepada Rakyat Yang Kondisi Saat Ini Sedang Susah Ya Luar Biasa Ya Mudah-mudahan Karena Orang tua Sekarang Itu Relatifnya Kalau Saya Panggil Bang Dula Ehemah Waktu Panggil Masih Bang Mas Gak Mau Dipanggil Ketua Pak 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 Nu'im Mudah-mudahan Negeri Ini Lebih Baik Nah Tapi Ini Ada Yang Merasa Kalau Lebih Baik Ini Lanjut Tiga Periode Ini Berita Ini Tiga Hari Timbul Tenggelam Kadang-kadang Hilang Kadang-kadang Datang Apakah Memang Dicari Sebuah Peristiwa Yang dapat Menjustifikasi Ide Ini Atau Bagaimana Pasti Ada Yang Mau Waktu SBI Dulu Kan Begitu Gimana Mas Tony Melihatnya Iya Akan Selalu Muncul Muncul Tenggelam Muncul Nanti Muncul Lagi Tenggelam Lagi Artinya Apa Ada Orang-orang Biasalah Kekuasaan Itu Nikmat Maka Orang-orang Di sekitar Itu Ingin Juga Ikut Menikmati Contoh Kalau kita Tanya Kepada Semua Anggota DPR Misalnya Pemilu Ditunda Atau Tidak Ditunda Semua Kompak Ditunda Ditunda Kenapa Ya Karena Ada Tiga Tahun Misalnya Kemudian Bisa Menunda Bisa Nabung Lagi Karena Saat Anggota DPR Baru Saya Semalam Saya Ngobrol Dengan Teman-teman Anggota DPR Pengennya Mereka Ditunda Kenapa Karena Kalau Tidak Ditunda Ya Mereka 2024 Kerja Lagi Di Lapangan Lagi Keluar Duet Lagi Emang Cukup 5 Miliar Enggak Cukup Terus Kalau Ditunda Wah Itu Lancaan Mereka Tidak Tahun Gratis Persiapannya Bisa Lebih Lama Kemudian Tenaganya Bisa Dihemat Untuk Dikumpulkan Tiga Tahun Yang Datang Itulah Namanya Status Guo Jadi Setiap Kekuasaan Ingin Dipertahankan Untuk Selamanya Orang-orang Yang Sekarang Menikmati Itu Dalam Kontak Pilpres Orang-orang Di Sekitarnya Itu Akan Terus Bermain Supaya Ada Tiga Perode Karena Sekarang Mereka Menikmati Apa Kekuasaan Itu Tapi Pak Jokowi Kan Sudah Tegas Dan Jelas Bahwa Tidak Mau Tiga Perode Tapi Orang-orang Dilingkarannya Tentu Akan Terus Berupaya Untuk Mencari Cari Jelah Bagaimana Bisa Tiga Perode Ini Yang Kemudian Muncul Timbul Tenggelam Kalau Kemudian Ada Media Ada Petani Ini Ngomong Begitu Petani Itu Dua Tiga Orang Dua Tiga Orang Manusia Kalau Kemudian Kita Lihat Survei Selalu Mayoritas Tidak Ingin Ada Tiga Perode Patakannya Adalah Survei Yang Alamiah Yang Ilmiah Yang Akurat Yang Tidak Memiliki Pasad Interest Dari Beberapa Survei Yang Sudah Dilakukan Masyarakat Tidak Menginginkan Adanya Tiga Perode Itu Menjadi Patokan Kalau Kemudian Ada Seorang Pengusaha Menginginkan Tiga Perode Pertanyaannya Pengusaha Yang Mana Petani Menginginkan Tiga Perode Pertanyaannya Petani Yang Mana Ya Sekalipun Sekalipun Seandainya Saya jadi Presiden Seandainya Saya jadi Presiden Ini berbesar Hati Seperti Presiden Amerika Pertama Berbesar Berbesar Seandainya 99 Rakyat Menginginkan Untuk Tiga Perode Dan Saya Sudah Berbuat Begitu Banyak Kemakmuran Kesejahteraan Yang Diapresisi Oleh Rakyat Saya Harus Berani Untuk Mengatakan Tidak Kenapa Karena Ini Akan Menjadi Presiden Buruk Untuk Perode Berikutnya Akan Menjadi Referensi Dan Jalan Dimana Presiden Berikutnya Ingin Untuk Memperpanjang Dan Ini Tidak Apalagi Apalagi Kalau Kemudian Hasil Survei Mayoritas Menginginkan Tidak Tiga Perode Bukan Soal Suka Atau Tidak Suka Kepada Presiden Tapi Ini Soal Bagaimana Masa Depan Demokrasi Indonesia Soal Bagaimana Komitmen Terhadap Demokrasi Dan Komitmen Terhadap Aturan Undang Yang Ada Supaya Tidak Terjadi Perubahan Perubahan Undang Undang Yang Ketika Yang Menyesuaikan Dengan Situasi Dalam Konteks Apa Namanya Isident Kita Perlu Jaga Perol Bersama Mana Kepenting Yang Lebih Jauh Yang Saya Bilang Tadi Seandainya Situasi Presiden Kemudian Menginginkan Yang Menginginkan Tiga Parode 99,9% Itu Ingin Saya Tidak Akan Mengatakan Tetap Tidak Sebab Apa Ini Adalah Sebuah Komitmen Dari Undang Yang Ada Ini Adalah Sebuah Komitmen Terhadap Demokrasi Ini Untuk Menutup Celah Dimana Presiden Presiden Terikutnya Kemudian Menjadikan Referensi Untuk Berkuasa Lebih Lama Masya Allah Wah Syukran Mas Tony Ngopi pagi Bersama Mas Tony Ini tambah Nikmat Urusan Kopi Mas Tony Ini ada Heru Dari Old Captain Akan ngirim Kopi ke Mas Tony Cukuplah Kopi Aceh Ini untuk Satu bulan Nanti Semua narasumber Hasil Dikirim Mantap Mas Heru Ditunggu Kopinya Nanti saya kasih Alamat Mas Tony Mas Tony Rasit Kesana Dari Old Captain Terima kasih Mas Heru Amin Terima kasih Mas Tony Pagi hari ini Nemani kita Pagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa